selamat menikmati nasi goreng nasi goreng sama mie apa jadinya campur-campur itu bahannya ada telur terus ini apa mie itu ati ayam, telur orang ari telur orang ari nasi, sambal sama mie sambal mie saya mau bikinnya mie instan ini ala-alanya ekstral ya demen banget dia kalau bikin syarapan pakai ini ini bumbu mie instan ya biar sehat tapi tambahin telur ayam dan hati enak enggak? mau pengorengan fenomenal banget sayangan gue banget makin tipis makin sering dipakai rasanya mungkin enak guys beda apa pengorengan baru yang mesti bening apalagi pengorengan berbahan yang anti lengket itu beda banget pengorengan warisan ini ini karomah banget nih guys kalau dibandingin sama pengorengan yang ini tuh pengorengan kekinian yang anti lengket itu keren memang tapi rasanya jauh berbeda ketimbang ini guys ini lebih sakti rasanya makin hitam makin tipis makin enak jadi akan gue pertahankan pengorengan ini sampai kapanpun pasti teman-teman di rumah juga ngerasain kayak gitu kan pengorengan makin lama itu makin enak dipakainya dan makin enak hasil masakannya ini apa sih? bawang putih ya guys bikin nasi goreng yang pertama dimasukin ini bahan-bahan yang tadi kan? iya bahan-bahan yang tadi oh tadi gak ada bawang putihnya tadi disituannya itu bumbu dasar lah buat kalian semua yang masak mama pasti tau lah bumbu dasarnya sambal Essel dan Fira penyuka pedas tapi jangan terlalu pedas juga sih sambal kalau gak ada ini nih gak manis di uok-uok-uok ya guys sampai tercampur pakai tangan berarti gak? kayak di India gitu belum jadi limbat lah ya kalau ke India disuruh makan gitu kuasa aja deh makanannya guys di India kalau liat di Youtube tuh pakai tangan masaknya tapi itu itu cuma cara masaknya memang budayanya begitu ya kan tapi buat saudara-saudara kita disana juga itu pasti nikmat banget lalu masukkan nasi ini bahan pokok bahan pokok kalau nasinya kotak-kotak kayak gini sih nasinya baik dah ini penggorengannya biar gak kabur-kabur ini penggorengan ajaib kenapa selalu dipakai ini tips ya yang lama jangan dilupakan biar kita udah sering dipakai ya udah bentuknya makin gak karuan ini yang paling enak tapi yang paling enak dipakai tetap yang lama ngomongin apa ngomongin penggorengan biar gak gosong matiin dulu jangan melupakan jangan melupakan sejarah jangan pernah melupakan sejarah makin gosong makin asik nih penggorengannya tuh tahan lama awet kecap ya guys kita kasih kecap ya guys oke ini udah rata nih ya temen ya kita masukkan kecap kecap selera ya mau banyak mau sedikit serah nanti ada kecapnya kecap kecap berapa mereknya juga nomor satu ya masukkan garam saldo ayam dan penyedap apa penyedap rasa tuh apa bahasanya bicin kata tanbo ikun apa kemarin kenikmatannya hakiki ya oh iya masukkan kenikmatannya hakiki kalau gak pakai itu mah enak hei aduk lagi kebayangkan guys ini penggorengan punya banyak cerita nih kalau dia bisa ngomong pengalamannya udah luar biasa masukkan mie itu mie nya belum dibungguin dari mie instan nya itu belum dibungguin oh belum nanti ya jadi mie nya masih tawar rasanya iya cuma direbus direbus dulu nanti baru kita masukkan ke mobil instan nya lapangan kamu tau gak mie yang paling galawa itu apa apa mie goreng lah masaknya di apa ya direbus namanya mie goreng ya masaknya direbus baru kepikirkan loh iya juga sih iya juga nah jadi kalau kata sahabat gue om Victor yang paling galau adalah mie goreng karena masaknya direbus palsu palsu semuanya drama banget itu mie ngakunya mie goreng masaknya direbus bener juga ya guys ini kita menunggu apa ini bumbu mie instan sebenarnya bisa juga sih dibungguin dulu sebelum dimasukin ini jumlah bumbunya sesuai dengan jumlah mie yang direbus tadi iya dong sejumlah mie saya pakai dua buntus ya selera sih ya selera mau berapa buntus terserah tapi karena anak kita pecinta jadi bisa di tergantung namanya mau mie goreng nasi atau nasi goreng mie kalau banyak nasinya berarti nasi goreng mie kalau banyak mie goreng nasi ini namanya apa mie gabut ini udah berapa hari kita gabut mulu ya gabut hujan gak berhenti-berhenti di rumah terus bisa kemana-mana ini diapain dicuekin nih aduh lu aku mencari sesuatu pada dia masukin nanti bumbunya pokoknya kita masukin terus bumbunya nanti bawangnya belakangan aja ya diatasnya ini rasanya udah pernah dites belum kita udah sering buat ini makanya ketagihan tuh selalu bangun tidur langsung mau bikin yang gini digabut ini api kecil ya aku matiin dulu matiin dulu ya guys biar gak lengket di bawah tapi aduh setiap masak tuh jangan lupa masukin bumbu apa nikmat yang hakiki ya kenikmatannya hakiki adalah micin itu kata-kata boikun ya oke kita masukin lagi oh ini dia nih ini dia nih bintang tamunya bintang tamunya ada ati ada ayam telur orang ari ini kali ya kalau gak ada bintang tamunya gak nikmat guys kita lanjut lagi bayang gak nih rasanya kayak apa ini gabut ini gabut tapi ya tapi ya cil aja lalu ya guys ini kompor dan penggorengannya usianya sudah hampir-hampir memasuki masa pensiun guys tapi kompor boleh pensiun tapi penggorengan gak jangan loh penggorengan ini aduh kalau ini hilang susah lagi minyak jadi ini harganya guys bukan harganya nilainya setara lah dengan tupperware buat mama tau kan tupperware tuh lebih berharga dari apapun sama sertifikat rumah juga lebih berharga tupperware aduk lagi guys aduk nih gabutnya udah kayak buka nasi goreng belum gaya saya guys nasi goreng yang di pinggir jalan tuh iyalah kalau di tengah jalan kebayang siapa yang beli tabrak lagi nasi goreng pinggir jalan ya iyalah kita nikmatin yuk cobain koreksi rasa dulu kita goreksi rasa bismillah ada yang mau? ada yang minat? nyobain matilah gak sini bismillah drama loh beneran juara ini drama juara banget cobain nih ibu-ibu nih yang lagi malas keluar daripada beli beli dimana? di restoran harganya berapa? 33 10 ribu lah 15 lah segini dapetnya menurutnya 2 selesai saatnya icip-icip kita panggil anak-anak ya guys udah jadi tadi mas eksel laper ternyata adeknya bangun juga udah bangun mereka sarapan pagi ini hasilnya tadaaaat apa mas tadi mas? kombinasi antara mie dan mie dan nasi goreng nasi goreng oke guys jadi maminya sudah masak sudah melaksanakan tugasnya pagi-pagi sekali sekarang anak-anak muda banget banget ya kesukaannya siapa ini? ayu dan es kue sama ini cewek bajunya spiderman ampun deh sampai gak bisa ngomong tuh eksel saking saking enaknya emang pecinta mie pecinta mie goreng dan nasi goreng jadi dicampur jadi mie apa mas? mie gabut ya mie gabut? halal-hal sama mie halal sama mie ayo abisin nambah lagi waktu itu seperti biasa bangun tidur pasti cuci muka langsung makan sudah kebiasaan ya mas? iya biar abisin biar aku sehat aku mau makan itu vitamin vitamin guys iya biar enggak sah? biar sehat ya betul lihat guys anak-anak makannya lahap banget ayo kalau ini mah pasti habis habis oke guys biarkan mereka makan dulu ya guys saya juga mau makan oke guys udah mau habis guys ini lumayan tapi enak banget mau nambah enggak? mau mas Excel kalau makan sekali itu belum cukup perutnya masih berasa apa mas? kosong mau lupang lewat iya berarti harus kalau enggak dua berapa? tiga minah mas itu ada sepuluh pipi yang aku lima bukan sepuluh lah sepuluh udah enggak kuat terutnya betul kamu yang gemuk apanya mas? perutnya doang sama pipinya tuh adek enak adek kalau makan agak lama ya guys karena diimut kadang dinikmatin terus dihitung dulu sampai berapa kali dek 22 kali dikunyahnya baru dan kalau emas karena berhubung lapar kunyahnya 22 kali tapi cepat biar bisa nambah lalu mie hadiah buat kalian tadaaa minum aja ini kesinan kemarin kita unboxing guys mengalingin adek pinggirin abis oke jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa like komen dan subscribe channelnya dan sama channel sama please please welcome oke abis ini kita ngerjain tuh gas see you later daaah daaah assalamualaikum bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax